Halo semuanya, dengan busuran di sini dan kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan unik yang harus kita pahami sebelum kita pindah, apalagi tinggal di negara Amerika dan juga Rusia. Nah, setiap negara pasti punya keunikan dan tradisinya masing-masing. Keunikan dan tradisi itu pastinya juga punya niat yang baik. Tapi gimana ya kalau misalnya niat baik di satu negara, itu malah jadi intimidasi negatif di negara lain. Nah, untuk mencegah kesalahan-kesalahan kecil yang berakibat fatal, yuk kita bahas tiga kebiasaan unik yang harus kita ketahui sebelum kita pindah ke Amerika dan Rusia. Yang pertama, bunga. Di Amerika, kamu bisa ngasih bunga dengan jumlah dan warna apa aja? Karena semua orang di sana suka bunga dan bunga adalah lambang kasih sayang. Tapi kalau di Rusia, jangan sampai kamu ngasih bunga jumlah tiga, ganjil, atau berwarna kuning. Karena itu sama saja bertanda buruk. Gimana ya kalau di Indonesia? Wah, Indonesia sih bunga apa aja juga diterima, disayang, dicium pula. Tapi akan lebih nampau lagi kalau misalnya dikasih bunga bank, bank mandiri, bank BNI, dan bank-bank lain. Nah, itu tadi perbedaan kebiasaan yang pertama. Sekarang kita akan simak perbedaan kebiasaan yang kedua tentang kado. Di Amerika, ibu-ibu hamil udah siap dengan Amazon registrinya, supaya nanti pas lahiran kado-nya nggak ada yang sama. Tapi kalau di Rusia, ibu-ibu hamil nggak mau dikasih kado. Karena itu sama aja mendoakan keburukan untuk si cabang bayi. Jadi, harus lihat-lihat dulu ke siapa dan di mana kita ngasih hadiah. Nah, yang terakhir, ini juga nggak kalah penting. Tentang kode di meja makan. Yuk kita lihat. Sebenarnya, sejak dari kecil, kita sudah dididik untuk menghabiskan apa yang ada di piring kita. Mau di Amerika, maupun di Indonesia. Membersihkan piring dari sisa makanan adalah faktor terbaik. Jangan sampai meninggalkan sisa nasi. Nanti nasinya bisa nangis, katanya. Tapi kalau di Rusia, kamu harus nisain sedikit. Soalnya kalau kamu habisin dan bersihin piring kamu, tuan rumah akan terus nambahin makanan lagi ke piring kamu. Tambah lagi, habis lagi, tambah lagi, sampai kamu pingsan. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit kuncian buat kamu supaya kamu nggak salah ngasih kode ke teman-teman kamu yang dari belah dunia barat di Amerika dan juga yang dari belahan dunia utara, Rusia. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di tips-tips keren selanjutnya. Saya indah diri dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.